Gak hanya jago dalam hal kamera, OPPO Reno juga ternyata punya beberapa fitur yang tersembunyi yang harus kamu tahu. Nah, kira-kira apa aja fitur-fiturnya? Saya Om Sebrata dari Gadgetsquad.id, simak video ini sampai tuntas untuk mengetahui fitur-fitur tersembunyi yang harus kamu ketahui. Check this out! Oke, yang pertama adalah gestur navigasi. Fitur ini merupakan fitur yang bisa membantu kamu supaya lebih mudah dalam menggunakan HP OPPO Reno. Fitur ini terdapat pada menu Convenience Aid. Caranya, kamu masuk di menu pengaturan atau setting, lalu masuk ke menu alat bantu kenyamanan atau Convenience Aid, dan pilih Motion and Gaster. Nah, pada fitur ini kalau kamu mengaktifkan Raise to Turn On Screen, layar OPPO Reno secara otomatis akan aktif saat kamu melihat layar kehadapan kamu. Selain itu, ada juga fungsi di mana kamu bisa mengambil screenshot hanya dengan mengusap tiga jari di layar aja. Selain itu, di fitur ini juga kamu bisa mengakses beberapa fitur di HP, hanya dengan melakukan gerakan tertentu atau gesture bahkan saat HP dalam keadaan terkunci. Caranya, masuk ke menu gerakan layar mati atau Screen Off Gesture dari menu Motion Gesture. Kamu bisa mengatur penggunaan fitur Gesture ketika smartphone dalam keadaan terkunci untuk mengaktifkan aplikasi tertentu yang sudah kamu tentukan sebelumnya. Misalnya, saat menggambar O di layar, maka HP dapat mengaktifkan kamera tanpa membuka kunci smartphone. Atau saat menggambar V di layar untuk langsung mengaktifkan kamera. Pengaturan pada fitur navigasi gerakan layar mati lainnya yang juga bisa kamu atur lebih lanjut dengan menyesuaikan perintah yang kamu mau. Gak hanya itu guys, kamu juga bisa memilih fungsi Gesture untuk membuka nomor kontak teman atau terhubung langsung dengan Gesture spesifik untuk memunculkan aplikasi. Misalnya aja saat menggambar M untuk memunculkan Google Maps atau menggambar huruf W untuk menjalankan aplikasi ride sharing kayak Gojek atau Grab. Terus di menu setting atau pengaturan, ada juga kamu bisa memaksimalkan fitur yang ada di kamera OPPO Reno. By the way, di aplikasi kamera, kamu bisa menggunakan layar penuh sebagai viewfinder. Kamu bisa mengatur layar interface kamera menjadi layar penuh, untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas tentunya. Pengaturan ini bisa kamu temukan pada menu setting di kamera. Selain itu, fitur tersembunyi lainnya adalah fotografi pada rasio 4 banding 3 dengan menggunakan resolusi 48MP. Di sini kamu bisa punya pilihan untuk mengambil foto dengan pilihan format 4 banding 3 atau 4 banding 3 dengan resolusi 48MP. Di mana format 4 banding 3-nya ini bisa mengambil lebih banyak detail dari objek. Oleh karena itu, kamu bisa melakukan perbesaran objek lebih ekstrim. Saat mengambil selfie, kamu juga bisa mengatur pengambilan foto tanpa menekan tambal shutter. Kamu bisa melakukan gerakan tangan telapak terbuka untuk mengambil foto. Ini bisa mempermudah ketika mengambil swap foto bersama. OPPO Reno memiliki kemampuan multitasking dan memunculkan layar ganda. Fungsi layar ganda adalah untuk melakukan multitasking aplikasi yang selalu aktif. Caranya, kamu bisa dengan mudah menggeser layar. Untuk menggunakan fitur ini, kamu bisa menswipe ke atas layar hanya dengan 3 jari yang bertujuan untuk multitasking. Tapi sebelumnya, kamu harus mengaktifkan fitur ini melalui menu pengaturan. Caranya, masuk ke menu app split screen. Fitur ini memungkinkan kamu yang sedang browsing untuk mencatat hal-hal penting dengan membuka aplikasi pencatatan atau kalkulator secara bersamaan. Ada juga fitur multitasking smart assistant. Fitur ini menggabungkan informasi cuaca, hitungan langkah, dan event menempatkan dalam sebuah ringkasan akses cepat dan mudah dalam satu layar. Dengan aplikasi cepat dan kontak favorit, memungkinkan penggunanya untuk membuka aplikasi atau memanggil seseorang hanya dengan satu ketukan. Kamu juga bisa menyesuaikan smart assistant agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Caranya, melalui menu pengaturan, lalu layanan cerdas, dan smart assistant. Terakhir ada fitur multitasking smart sidebar. Untuk mengaktifkan fitur ini, caranya melalui pengaturan, lalu pilih alat bantu, dan masuk ke menu smart sidebar. Dengan fitur ini, kamu bisa memiliki akses cepat dengan aplikasi dan alat favorit, memungkinkan untuk beralih di antara aplikasi, mentransfer file, membalas pesan, atau mengambil screenshot layar saat bermain game dan menonton video. Kamu juga bisa menambahkan lebih banyak aplikasi dan alat dalam sebuah pintasan cepat berdasarkan kebiasaan. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Silahkan like dan share jika kalian suka dengan video ini, dan tulis juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, Subrata out. See you on the next video.